Jangan lupa subscribe channel Youtube JTV Madura dan nyalakan loncengnya. Program Tower Desa di Kabupaten Sampang, Madura tidak kunjung selesai, pasalnya meski sudah 2 tahun berjalan, akses internet tidak bisa digunakan. Hal ini mendapat tanggapan langsung dari Bupati Sampang agar pihak ketiga tidak main-main dalam program Tower Desa tersebut. Untuk meningkatkan pelayanan publik pada saat pertama kali dilantik menjadi orang nomor satu di Kabupaten Sampang, Bupati langsung meminta kepada Dinas Komunikasi dan Informatika untuk membuat internet desa. Internet desa dibuat bertujuan untuk memberikan akses internet pada warga serta mempercepat pelayanan pada masyarakat. Namun permintaan tersebut tidak berjalan dengan lancar pasalnya meski sudah 2 tahun berjalan, internet desa tersebut tidak kunjung selesai. Bupati Sampang Haji Selamat Junaidi mengatakan pelayanan yang diberikan oleh pihak ketiga dalam membangun Tower Desa yaitu PT Atos Kurang Baik sehingga hal ini dapat dilaporkan ke polisi. Selain itu Bupati Sampang menjelaskan Tower Desa sudah dibangun, namun akses internet tidak bisa digunakan oleh masyarakat. Karena itu pihaknya meminta kepada pihak ketiga untuk bertanggung jawab. Ali Muhdor, JTV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Puasa tahun ini tentu sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena salah satunya masih dalam situasi pandemi COVID-19. Dengan demikian mari kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah SWT dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku dan sudah ditetapkan oleh pemerintah. Saya Harun Suyidno, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pembekasan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 di Jeriah. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!